Sholat yang dilakukan dengan cara berjamaah adalah lebih utama dan lebih baik dibandingkan dengan sholat yang dilakukan sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam salah satu hadithnya. Sholat berjamaah lebih aftol daripada sholat sendirian sebanyak 27 kali lipat. Hadith riwayat Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, Ensiklopedi Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Mengerjakan sholat lima waktu berjamaah mulai disyariatkan di kota Mekah. Setelah turunnya perintah mengerjakannya. Pada awalnya, sholat berjamaah bukanlah perkara yang sangat ditekankan. Hanya sebatas disyariatkan dan belum diwajibkan. Setelah Allah SWT mewajibkan sholat lima waktu sehari semalam. Allah mengutus Malaikat Jibril pada hari itu juga. Untuk mengajari Rasulullah SAW waktu-waktu sholat dan tata cara pelaksanaannya. Malaikat Jibril langsung mengimami Rasulullah SAW di Baitul Al-Haram sebanyak dua kali. Abdul Razak meriwayatkan dalam musonafnya dari Ibnu Jurej ia berkata. Pada pagi hari sepulang dari Israq Mi'raj, Rasulullah SAW dikejutkan dengan kedatangan Malaikat Jibril ketika matahari mulai tergelincir. Oleh sebab itu, disebut sebagai sholat al-ulah. Jibril memerintahkan agar sholat ditegakkan dan dikumandangkan pada manusia. As-sholatu jami'atan. Para sahabat pun berkumpul. Malaikat Jibril mengimami Rasulullah. Sementara Rasulullah mengimami para sahabat dengan memanjangkan dua rokaat pertama dan membedekkan dua rokaat terakhir. Kemudian Jibril mengucapkan salam sebagai pertanda sholat selesai diikuti oleh Rasulullah yang juga mengucapkan salam pertanda sholat selesai. Begitu pula lah ketika mengerjakan sholat asar. Mereka melakukan seperti yang dilakukan pada saat mengerjakan sholat suhur. Kemudian Malaikat Jibril turun di awal malam dan memerintahkan agar menyerukan as-sholat ujami'atan. Malaikat Jibril mengibami Rasulullah SAW sholat. Jibril membaca surat yang panjang dan memanjangkan dua rokaat pertama serta mengeraskan bacaan dan membedekkan dua rokaat terakhir. Kemudian Jibril mengucapkan salam pertanda sholat selesai diikuti oleh Rasulullah yang juga mengucapkan salam pertanda sholat selesai. As-Suhail berkata dalam kitab Ar-Rawdul Anif. Para penulis kitab suhi sepakat bahwa kisah ini ketika Jibril mengibami Rasulullah SAW terjadi pada pagi hari sepulang beliau dari Israq dan Raj. Yaitu lima tahun setelah diangkat menjadi nabi. Rasulullah SAW mengerjakan sholat bersama sejumlah sahabat dalam beberapa kesempatan. Beliau pernah mengerjakannya bersama Ali bin Abdul Qalib di rumah Al-Arqam. Sholat bersama umul mu'minim Khadijah. Akan tetapi dikala itu sholat jamaah belum ditekankan. Sholat jamaah baru disyariatkan di Madinah setelah hijrah. Dan kemudian sholat jamaah menjadi syiar agama Islam. Abu Dawud meriwayatkan dalam sundannya dari jalur Abu Umair bin Anas dari seorang bibinya dari kalangan ansur bahwa ia berkata, Rasulullah SAW sedang memikirkan bagaimana caranya mengumpulkan manusia untuk mengerjakan sholat secara berjamaah. Ada yang mengusulkan kepada beliau, tancapkanlah saja bendera setiap tiba waktu sholat. Apabila manusia melihatnya, mereka saling memberitahu satu sama lainnya. Lalu ada juga yang mengusulkan dengan Al-Quna atau Shabbur, yakni trompet yang biasa digunakan oleh orang Yahudi. Beliau mengatakan itu adalah ciri khas orang-orang Yahudi. Lalu ada orang yang mengusulkan membunyikan lonceng. Rasulullah berkata, itu adalah ciri khas orang-orang Nasrani. Melihat tidak ada satupun usul yang diterima Rasulullah SAW, maka kembalilah Abdullah bin Zaid sambil memikirkan apa yang sedang dipikirkan oleh Rasulullah SAW. Maka ia pun bercerita, Wahai Rasulullah, saat itu aku antara sadar dan tidak, tiba-tiba datanglah seseorang menemuhiku dan memperlihatkan kepadaku seruan azan. 20 hari sebelumnya, Umar bin Al-Khattab juga telah melihat mimpi yang sama, namun beliau tidak menceritakannya. Lalu ia menceritakan kepada Rasulullah perihal mimpinya itu. Rasulullah berkata kepada Umar, Apa yang menghalangimu untuk menceritakannya kepadaku? Umar menjawab, Abdullah bin Zaid telah mendahuliku. Aku merasa malu untuk menceritakannya. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, Wahai Bilal, bangkitlah, dan ikutilah apa yang diucapkan Abdullah bin Zaid, lalu kumandangkanlah azan. Demikianlah, azan disyariatkan untuk pelaksanaan sholat lima waktu secara berjamaah. Sudah selayaknya apabila seorang muslim jika mendengar azan, supaya segera mendatanginya untuk melaksanakan sholat dengan berjamaah. Karena sholat yang dilakukan dengan berjamaah tentu lebih utama dilakukan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam salah satu hadithnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, Sekiranya orang-orang tahu keutamaan menyambut seruan azan dan berada di sof pertama, kemudian hal tersebut hanya dapat diraih dengan mengundi niscaya. Mereka akan mengundi demi mendapatkannya. Hadith Riwayat Bukhari Sholat berjamaah yang sah hanya bisa terwujud dengan syarat-syarat dan cara-cara tertentu yang sudah ditentukan tata caranya oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadith. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadith Riwayat Bukhari Para ulama telah sepakat bahwa tata cara pelaksanaan sholat berjamaah mesti memenuhi syarat-syarat yang mendukung terhadap kesempurnaan sholat. Di antaranya adalah posisi makmum berada di belakang imam. Imam itu diangkat tak lain agar menjadi panutan. Hadith Riwayat Bukhari Kalau makmum ada dua orang atau lebih, maka mereka semua berbaris di belakang imam. Tetapi kalau hanya seorang, maka berdiri di sebelah kanannya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadith. Pernah aku sholat di belakang Rasulullah SAW. Aku berdiri di sebelah kanan beliau. Kemudian datanglah Jabir bin Sahr, lalu berdiri di sebelah kiri beliau. Maka beliau memegang tangan kami semua, sehingga beliau tempatkan kami di belakang beliau. Hadith Riwayat Muslim Jarak antara imam dan makmum disunatkan agar tidak lebih dari 3 zirah atau sekitar 50 cm atau lebih. Dan demikian juga jarak jamaah dalam barisan mesti rapat. Apabila makmum terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka barisan laki-laki di depan. Barulah sesudah itu, barisan perempuan. Rasulullah SAW bersabda, Adapun jamaah yang terdiri dari kaum wanita, maka imam berdiri di tengah mereka. Hadith Riwayat Bayhaki dengan Isnad Sohyeh. Hal ini berbeda dengan imam perempuan. Apabila perempuan menjadi imam bagi kaum perempuan, maka posisi imam berada di tengah-tengah barisan sof, atau sejajar dengan sof perempuan. Serta makruh hukumnya bila seorang makmum berdiri sendirian. Oleh sebab itu, hendaklah dia masuk dalam suatu sof, apabila ada kelonggaran. Dan kalau tidak ada, maka disunatkan menarik seseorang dari sofnya, agar bergabung ke belakang sesudah takbiratul jahram. Sedangkan bagi orang yang ditarik dari sof depan, disunatkan membantunya dan bergabung ke belakang. Serta makruh hukumnya bila seorang makmum berdiri sendirian. Oleh sebab itu, hendaklah dia masuk dalam suatu sof, apabila ada kelonggaran. Dan kalau tidak ada, maka disunatkan menarik seseorang dari sofnya, agar bergabung ke belakang sesudah takbiratul jahram. Sedangkan bagi orang yang ditarik dari sof depan, disunatkan membantunya dan bergabung ke belakang. Tata cara sholat berjamaah ketika sebagai makmum adalah makmum diwajibkan taat dalam mengikuti imam dalam setiap gerang sholat. Dengan cara makmum mengerjakan sholat sesudah imam. Sedangkan imam mendahului makmum dalam setiap gerakan sholat. Artinya, setiap gerakan imam harus segera diikuti oleh makmum. Sabda Rasulullah SAW Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk ditaati. Apabila imam takbir, maka makmum mesti takbir. Apabila imam ruku, maka makmum mesti ruku. Apabila imam sujud, maka makmum mesti sujud. Dan apabila imam salam, maka makmum mesti salam. Hadith Riwayat Bukhari Hal penting lainnya dalam sholat berjamaah adalah tidak dimolehkannya terdapat dua jamaah sholat di dalam satu masjid pada waktu yang sama. Hal ini dapat memecah belah persatuan mu'min. Karena sejatinya setiap mu'min adalah saudara. Maka berjamaah adalah nilai sosial di mata Allah dan di hadapan umat manusia lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Sesungguhnya sholat seseorang yang berjamaah dengan satu orang adalah lebih baik daripada sholat sendirian. Dan sholat yang bersama dua orang jamaah adalah lebih baik daripada sholat bersama seorang jamaah. Semakin banyak jamaahnya, maka semakin dicintai oleh Allah Ta'ala. Hadith Riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Sebagai mana yang telah kita ketahui, Rasulullah SAW sangat menganjurkan bagi kaum laki-laki mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Karena pahalanya lebih utama daripada sholat sendirian di rumah. Sesungguhnya sholat seseorang secara berjamaah dilipatkan dan akan 25 kali lipat daripada dia sholat di rumahnya atau di pasarnya. Jika dia berwutuh, kemudian dia baguskan wutuhnya dan dia tidak ke masjid kecuali dia hendak sholat, maka dia tidak melangkahkan satu langkah kakinya kecuali diangkat nerajatnya dan dihapuskan dosanya. Dan jika dia sholat, maka para malaikat senantiasa mendoakannya selama dia masih tetap di tempat sholatnya dan tidak berhadap. Para malaikat berkata, Ya Allah, angkatlah nerajatnya, rahmatilah dia. Dan dia senantiasa dalam kondisi sholat selama dia menunggu sholat berikutnya. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Akan tetapi lain halnya dengan perempuan. Sebaik-baiknya sholat perempuan adalah di rumahnya. Karena Allah SWT memerintahkan pada wanita untuk berdiam diri di rumah. Namun tidak mengapa ia keluar dan para suami hendaknya memberikan izin. Rasulullah SAW bersabda, Janganlah kalian melarang istri-istrimu mendatangi masjid-masjid untuk melakukan sholat. Sedangkan sholat di rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Hadis Riwayat Abu Dawud Sholat adalah tiangnya agama dan rukun Islam yang kedua. Dia adalah ibadah yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan oleh seorang hamba dihadapan Allah SWT pada hari kiamat. Maka wajib bagi setiap Muslim memperhatikan pelaksanaan sholat ini sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan tata cara pelaksanaannya yang telah dicontohkan oleh beliau. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam kitab Al-Ausaf dari Abdullah bin Karf bahwa Rasulullah SAW bersabda, Amalan hamba yang pertama kali akan dihisap pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik, maka baiklah seluruh amalnya. Dan apabila rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Hadis Riwayat At-Tabrani Lalu apakah cara sholat yang kita lakukan sudah benar seperti yang dicontohkan Rasulullah? Apakah cara berdiri, takbiratul ikhram, menggankat tangan, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud awal dan akhir serta salam sudah benar dilakukan? Jika kita ingin sholat dengan cara sholat Nabi, pakailah sutra sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Janganlah kalian sholat kecuali menghadap sutra. Dan janganlah kalian biarkan seorang pun lewat di hadapanmu. Hadis Riwayat Muslim Sedangkan yang dimaksud dengan sutra adalah benda pembatas sholat. Letaknya di depan orang yang sedang sholat atau agak ke kiri atau ke kanan. Sejauh tiga zirah atau hasta atau 120 cm dari tempat berdiri. Tinggi sutra minimal 1 hasta atau kurang lebih 40 cm. Berikutnya adalah tegak berdiri dengan sikap sempurna menghadap Qiblat. Rasulullah SAW bersabda, Apabila kamu berdiri untuk sholat, sempurnakanlah wudhu. Kemudian menghadap ke arah Qiblat, lalu bertakbirlah. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Yang dimaksud menghadap Qiblat di sini adalah keadaan badan dan kakinya, semuanya menghadap lurus ke arah Qiblat supaya sholat menjadi sempurna. Arah pandangan mata ke tempat sujud. Kemudian mengangkat tangan dengan sempurna ketika takbir. Kemudian kedua tangan bersedekap dengan tangan kanan di atas tangan kiri pada dada atau perut. Lalu letakkan tulang punggung dengan lurus ke depan ketika ruku dan sujud. Adapun pada waktu bersujud, ada sebagian orang yang bersujud tidak meletakkan keningnya dengan benar pada alasnya. Dan ada juga sebagian orang mengangkat kedua telapak kakinya dari duduknya. Rasulullah SAW bersabda, Aku diperintahkan untuk bersujud pada tujuh tulang, yaitu pada kening. Dan beliau memberi isyarat pada hidung beliau. Dan kedua tangan, kedua lutut, serta ujung kedua kaki. Hadith riwayat Imam Bukhari. Setelah sujud selesai, maka sebelum bangkit ke rokaat berikutnya, Rasulullah SAW duduk istirahat sebentar, seperti duduk antara dua sujud. Kemudian bangkit menuju rokaat berikutnya. Rasulullah SAW bersabda dalam semua hadithnya, Ketika kamu duduk di pertengahan sholatmu, duduklah dengan tumak ninah. Duduklah dengan iftiras, yaitu menduduki telapak kaki kirimu. Hadith riwayat Abu Daud dan Bayhaki. Sedangkan dalam riwayat yang lain, pada posisi duduk tas syahud, beliau SAW membentangkan telapak tangan kirinya di atas lutut yang kiri. Dan beliau SAW menggenggam sebuah jemari tangan kanannya dan menudingkan jari telunjuknya ke arah Qiblat. Dan beliau melemparkan pandangannya ke arah jari telunjuknya. Hadith riwayat Muslim, Ibnu Huzaima. Ucapan salam adalah rangkaian terakhir dari sholat. Sebagai mana makna sholat menurut istilah ulama, yaitu dimulai dengan takwir dan diakhiri dengan ucapan salam ke sebelah kanan dan ke kiri. Rasulullah SAW bersabda, Berpaling ke kanan sampai terlihat pipi dan berpaling ke kiri. Hadith riwayat Muslim. Dan berpaling sedikit ke kanan, mengucapkan Assalamualaikum. Hadith riwayat Bayhaki dan Ibnu Huzaima. Di antara kesalahan yang sering terjadi pada orang yang mengerjakan sholat adalah tidak tumbak ninah di dalam sholat, sehingga menyebabkan sholatnya menjadi rusak. Rasulullah SAW bersabda, Huzaifah pernah melihat seorang laki-laki yang sholat tanpa menyempurnakan rukuk dan sujud, maka dia mendegur. Engkau belum sholat, dan jika engkau mati dalam keadaan seperti ini, maka engkau mati tidak dalam fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah terhadap Nabi Muhammad SAW. Hadith riwayat Bukhari. Kewajiban-kewajiban sosial agama tidak hanya memiliki ganjaran yang banyak, tetapi juga mempunyai pengaruh luar biasa dan positif dalam kehidupan individual maupun sosial. Salah satunya adalah sholat berjamaah. Sheikh Wahbah Zuhaili menyebutkan, bahwa sholat yang dilakukan dengan berjamaah akan mempunyai beberapa pengaruh dalam kehidupan individu maupun sosial. Paling besar pengaruh spiritual sholat berjamaah adalah ganjaran dari Allah SWT. Dalam sebuah riwayat disebutkan, bahwa suatu malam sahabat Ali sibuk beribadah hingga waktu sahur, karena telah tiba waktu subuh. Imam Ali mendirikan sholat subuh sendirian lalu istirahat. Rasulullah SAW tidak melihat Ali dalam sholat subuh berjamaah. Maka Rasulullah setelah selesai sholat pergi ke rumah Ali. Sayyidah Fatimah menceritakan tentang alasan kenapa Ali tidak pergi sholat berjamaah. Maka Rasulullah SAW bersabda, pahala yang hilang dari Ali adalah tidak ikut sholat subuh berjamaah. Karena sholat subuh berjamaah lebih besar pahalanya dibandingkan ibadah sunnah semalaman. Sedangkan dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Bagiku sholat subuh berjamaah lebih dicintai daripada berjaga malam hari untuk beribadah sampai waktu subuh. Sholat berjamaah dapat menghilangkan segala kebencian dan kekeruhan serta buruk sangka. Ia juga dapat meningkatkan pengetahuan dan kekusuhan dalam melaksanakan sholat. Sholat berjamaah adalah langkah awal dalam menyatukan barisan, mendekatkan hati, serta menguatkan jiwa persaudaraan. Sholat berjamaah juga adalah sebaik-baik modal dalam urusan sosial di dunia ini. Bisa belajar antara satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan rohani masing-masing, dan bisa melahirkan kerjasama antara individu umat Islam. Bahkan dengan sholat, kita akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar terhadap sesama muslim. Sebagai mana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surah Al-Ankabut Ayat 45 Sholat berjamaah menunjukkan kekuatan kaum muslimin, menyelaraskan hati serta meluruskan barisan. Sholat berjamaah juga dapat menghilangkan perpecahan dan memberikan rasa takut di hati para musuh Islam. Membuat kaum mudafik putus asa dan sebagai buri bagi mata orang-orang yang menginginkan kejahatan. Sholat berjamaah adalah sebagai jembatan hubungan antara imam dan umat. Sholat berjamaah adalah faktor keteraturan dan kedisiplinan. Bisa menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Dan dengan sendirinya bisa menghilangkan jiwa individualistis yang ada pada diri kita. Di samping itu, sholat berjamaah juga sebagai pemersatu dan perekat keimanan. Maka ditekankan seorang imam sholat haruslah orang yang lebih bertakwa dan paling layak. Ini adalah jenis pendidikan dan sebagai pemberi inspirasi terhadap ilmu pengetahuan. Sholat berjamaah lebih afdol daripada sholat sendirian sebanyak 27 kali lipat. Hadith riwayat Bukhari dan Muslim Seorang hamba yang konsisten dan tetap menjaga terhadap sholatnya, ia akan mendapatkan keistimewaan dari Allah SWT. Yaitu dengan diibaratkan seorang mandi 5 kali dalam sehari. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Taukah kalian, seandainya sebuah sungai ada di depan pintu salah seorang kabut, ia setiap hari mandi dari sungai itu sebanyak 5 kali. Apakah masih ada kotoran yang melekat padanya? Mereka menjawab, tidak akan tersisa sedikitpun dari kotorannya. Beliau bersabda, Begitulah perumpamaan sholat 5 waktu yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa. Hadith riwayat Bukhari, Muslim Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam khasana pagi ini. Mudah-mudahan dengan mengetahui keistimewaan sholat berjamaah, akan membuat kita bisa memegang teguh dan mengamalkannya. Di samping itu juga, bahwa sholat yang dilakukan dengan berjamaah di masjid lebih utama daripada sholat yang dilakukan sendiri. Dan semoga dengan tayangan ini, akan semakin menambah khasana keilmuan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita agar selalu berada dalam jalan yang Allah rilto'i. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda.